Halo Asia Lovers, welcome back to Asia Life Entertainment Channel Dan kali ini Asia Life mau bahas tentang perhalatan dunia yang hits banget di akhir April ini nih Yaitu perhalatan Oscar yang ke-93 Dan perhalatan Oscar ke-93 yang digelar di tahun 2021 ini, kali ini mencetak sejarah Setelah bertahun-tahun dikritik karena kurangnya keragaman Penghargaan bergensi ini memasukkan beberapa figur representasi dalam nominasinya Ini adalah pertama kalinya tim produksi dari kulit hitam dinominasikan untuk film terbaik Pertama kalinya juga ada dua aktor keturunan Asia menerima nominasi untuk aktor terbaik Serta dua wanita yang dinominasikan untuk sutradara terbaik Selain itu, akibat adanya pandemi COVID-19 Acara yang digelar pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 Membagi acara tatap muka antara teater Dolby di Hollywood dan Union Station di pusat kota Los Angeles Nah, shall of first langsung aja kita bahas tentang film Nomadland Film Nomadland berhasil menyabet berbagai penghargaan bergensi dari Oscar Di sutradarai Chloe Zhao, film ini mengisahkan perjalanan lintas negara seorang wanita Untuk mencari pekerjaan setelah suaminya meninggal Film yang penuh adegan perjuangan ini pun berhasil menyabet beberapa penghargaan dari Oscar 2021 Berikut beberapa fakta menarik film Nomadland yang berhasil kita himpun dari berbagai sumber Cerita film Nomadland diadaptasi dari buku non-fiksi berjudul Nomadland Survive America in the 21st Century, karya Jessica Broder Film ini mengisahkan perjuangan seorang wanita berkeliling ke beberapa negara Dengan menggunakan mobil untuk mencari pekerjaan Ia terpaksa melakukan hal tersebut setelah dipecat dari tempat kerjanya Dan sang suami pun sudah meninggal Film Nomadland berhasil mendapat penghargaan piala Oscar 2021 Dalam kategori Best Picture atau film terbaik Nomadland berhasil menyingkirkan film unggulan lainnya Seperti Sound of Metal, Mank, The Trial of the Chicago 7, Judas and the Black Messiah, serta The Father Tidak hanya menjadi film terbaik, Nomadland juga menyabet penghargaan dalam kategori lainnya Seperti kategori setredara terbaik, serta pemeran utama terbaik Film Nomadland pun dinobatkan sebagai film dengan peraih penghargaan Oscar terbanyak tahun ini Wow, keren ya, Shelvers! Chloe Zhao sebagai setredara film Nomadland mencatat prestasi membanggakan dalam film ini Tidak hanya menyabet penghargaan sebagai setredara terbaik Oscar 2021 Ia juga tercatat sebagai sutradara wanita kedua Dan wanita kulit berwarna pertama yang sabut sutradara terbaik dalam sejarah piala Oscar Tidak hanya menyabet penghargaan Oscar Film Nomadland juga sebelumnya menerima penghargaan yang tidak kalah bergensi dari festival film Venezia Dalam ajang tersebut, film ini memenangkan penghargaan Golden Lion Nah, itu dia beberapa fakta menarik Nomadland Yang baru aja rahi penghargaan dari Oscar ni Asia Lovers Mudah-mudahan Asia Lovers bisa mengikuti jejak Mbak Chloe Zhao ya Thank you for watching this video and see you on our next video Goodbye! Asia Life Entertainment Asia Life Entertainment